Intro 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 Ilmu akan tertolak Karena bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah Kalau tanpa dasar ilmu Di ilmu ini yang menyebabkan kemudian Ibadah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga pantas kalau kemudian dalam Al-Mujadilah ayat 11 Allah menyatakan Allah mengangkat derajat Kepada orang-orang yang beriman di antara kamu Dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat Allah angkat derajat Orang yang beriman dan berilmu Sini ada amanu Orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu Artinya dua rangkai ini jangan sampai terpisah Dua komponen ini satu yang lain saling menyatukan Antara iman dan ilmu Adanya orang yang beriman tanpa dasar ilmu Ia akan ngacau Berilmu tanpa dasar iman Juga tidak akan diterima Karena nanti tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi berilmu harus karena beriman Beriman harus karena berilmu Dua-duanya satu rangkaian yang menjadi satu Dan tidak bisa terpisah dengan yang lainnya Ada satu kisah yang menarik Namun kisah ini sangat singkat Allah ceritakan dalam Al-Quran Yakni pertemuan Antara Nabi Hidir dengan Nabi Musa alaihi salam Ini tepatnya dalam Al-Kahfi ayat 66 ya Di sana ada pertemuan Nabi Hidir alaihi salam Dengan Nabi Musa alaihi salam Kita banyak tahu ya bahwa Nabi Musa ini Nabi yang sangat populer Nabi yang kisahnya banyak menjadi inspiratif Ada pun Nabi Hidir ini Nabi yang memang banyak orang mengatakan Sosok yang misterius Al-Quran pun tidak banyak menceritakan Tentang Nabi Hidir ini Karena memang dalam kontes keimanan kepada Rasul Bahwa hanya 25 Nabi dan Rasul Yang kita harus mengetahuinya Dari Nabi Adam Nabi Trish Nabi Hud Nabi Shulah Nabi Ibrahim Nabi Lut Sampai kepada Nabi kita Muhammad S.A.W Dan dari 25 Nabi ini Nabi Hidir tidak tercantum Artinya bahwa Nabi Hidir ini Bukan termasuk 25 Nabi Dalam konteks keimanan kita Kepada Nabi dan Rasul Bahkan ada sebagian pendapat Bahwa mengatakan Nabi Hidir ini bukan seorang Nabi Tapi seorang Ulama Seorang wali Di zaman Bani Israel Ada yang mengatakan seperti itu Namun memang yang jumhur Pendapat mufasir secara jumhur Secara mayoritas memang Mengatakan Nabi Hidir juga Seorang Nabi Tapi memang keberadaannya Itu tidak banyak diketahui oleh orang Sehingga Dikatakan bahwa beliau Sosok misterius Dan memang dalam Al-Quran pun Allah tidak menyebut Naba Hidir Dalam Al-Kahfi 66 ini Allah menyatakan Abdan Minaibadina Tidak menyebut nama Hidirnya Tapi Abdan Minaibadina Artinya bahwa Hidir ini termasuk hamba Dari antara hamba-hamba kami Kata Allah Sehingga namanya pun Tidak tercantum Kalau Nabi Adam Nabi Idris Nuhud Soleh Namanya jelas Tercantum dalam Al-Quran Tapi Nabi Hidir Allah menyebutkan Dengan istilah Abdan Minaibadina Itu hamba kami Di antara hamba-hamba yang ada Ada pula yang mengatakan Bahwa Nabi Hidir ini Masih hidup katanya Ada Empat Nabi Yang disinyalir Masih hidup Sampai hari ini Walau'aklam bisawab Yang pertama Yang pertama Nabi Idris A.S. Yang kedua Nabi Ilyas A.S. Yang ketiga Nabi Isa A.S. Dan yang keempat Nabi Hidir A.S. Ini Banyak riwayat yang mengatakan bahwa keempat Nabi dan Rasul ini Sampai hari ini masih hidup Wallahuaklam bisuhat Nah ini kisah yang diceritakan bahwa Nabi Musa pernah berguru dengan Nabi Hidir alaihissalam Satu hari diceritakan dalam Al-Kahfi 66 ini Nabi Musa sedang berjalan dengan seorang muridnya yang bernama Yusak bin Nun Mereka berdua kemudian jalan di sekitar laut ya, di tepian laut Sepanjang pantai mereka berjalan Kata Yusak bin Nun, wahai Nabi Allah Musa ini kita berjalan Sepanjang pantai ini sampai kapan? Sampai mana? Kata Nabi Musa, pokoknya sebelum aku menemukan ada dua laut yang bertemu menjadi satu Saya tidak akan berhenti untuk mencari lautan itu Nah ini pun misterius ya Banyak para pendapat dari Mufasir ini bahwa yang dimaksud dua laut ini apa? Apakah laut Yordania? Apakah laut Mesir? Apakah laut? Jadi banyak yang menafsirkan beberapa pendapat ini Kan dalam Al-Quran pun tidak tersantum secara jelas Yang penting Nabi Musa mengatakan Saya tidak akan berhenti berkelana sampai aku menemukan ada laut yang bertemu menjadi satu Akhirnya mereka berjalan terus Sampai kemudian mereka merasakan letih Nabi Musa dengan Yusa bin Nun Murid setianya Akhirnya dua orang duduk ini sambil mencari naungan ya dari tarik matahari Ketika mereka berdua ini sedang duduk istirahat Tiba-tiba melihat sosok laki-laki di sisi pantai Sedang berdiri dengan pakaian yang jubah yang ser ke tanah Dengan jengkotnya yang panjang memutih Nabi Musa langsung menebak dan menerka Segera tahu bahwa ini bukan sosok manusia biasa Nabi Musa tahu persis ini Nabi Hidir ini Ini Nabi Hidir ini Karena Nabi Hidir ini Identik dengan laut ya Selalu hadir di sekitar laut Atau mungkin bahkan di tengah-tengah laut ya Nah ini Nabi Hidir ini pasti Didekatilah oleh Nabi Musa alaihissalam Wahai orang tua Anda Hidir kan Dijawab oleh Nabi Iyak Saya Hidir Jujur ya Saya Hidir Kamu siapa? Saya Musa Oh Musa Iya Ada apa kau? Kemudian Nabi Musa mengatakan Kuala lahu Musa hal at-tabi oka Bolehkah aku ikut denganmu wahai Hidir? An antu'al limani Supaya engkau mengajari aku beberapa ilmu Wahai Hidir Nabi Musa Bolehkah aku ikut denganmu kemanapun engkau pergi Ala antu'al limani Agar engkau mengajariku beberapa ilmu Mimba olim tarushda Ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu Al-Kahfi ayat 66 Jadi Nabi Musa ini Walaupun ya Beliau termasuk Nabi yang sangat Populer dan terkenal Bahkan Nabi Musa ini kan kita tahu Dalam perjalanan Mi'raj Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu Bahwa kita akan diberikan Yang namanya ibadah Solat lima puluh waktu Yang inisiatif memberikan Masukan kepada baginda Rasul Agar lima puluh waktu Diringkas lebih Ringkas lagi Nabi Musa Yang meminta Bahwa baginda Rasul Untuk menghadap Allah kembali Meminta agar lima puluh waktu Solat ini Supaya diringankan Jangan terlalu banyak Yang pertama kali Nabi Musa ini Satu-satunya Nabi Dan Rasul yang berani Untuk meminta kepada Rasulullah Coba Muhammad kau kembali kepada Allah Yang mintalah ya Bahwa umatmu akan diberikan Kewajiban solat lima puluh waktu Yakin Muhammad Umatmu gak akan sanggup Umatku saja ini Bani Israel yang Kekar badannya Panjang umurnya Mereka gak sanggup Muhammad Kalau harus ibadah solat Sampai lima puluh waktu Coba Muhammad kau kembali kepada Allah Siapa tahu Allah memberikan dispensasi Keringanan terhadap Kewajiban solat ini Bani Kalau kita telusuri Asal-muasalnya ya Kenapa solat lima waktu ini ada Padahal dulu awalnya lima puluh waktu Nabi Musa lah yang merasa Bahwa lima puluh waktu solat Untuk kita gak bakal sanggup Sehingga kemudian menjadilah Solat yang kita kerjakan lima waktu itu Atas dasar permintaan dari Nabi Musa alaihi salam Namun beliau gak merasa Sebagai seorang yang besar ya Buktinya bahwa Nabi Musa Minta Agar kau mengajari aku Suatu ilmu Mimma ulim tarushda Ilmu-ilmu yang pernah diajarkan Kepadamu Dicara kita Wahai hidir Aku pengikut dong Kemana kamu pergi Dan Supaya aku bisa Menimba ilmu darimu Apa-apa yang belum pernah Aku ketahui Jikalau engkau tahu ilmu itu Sampaikan kepada aku Kata hidir Kala Inna ka Langtastadi Amaiya sabra Wahai Musa Boleh saja Kau ikut denganku Berkur denganku Tapi Firasatku mengatakan Bahwa kamu gak akan mampu Musa Feelingku mengatakan Bahwa kau gak akan Bersabar ikut denganku Karena aku tidak akan Diam di satu tempat Tapi akan selalu Mengelilingi bumi ini Aku akan Berkelana Mengembara Mencari hikmah-hikmah Yang Allah sembunyikan Di alam jagad raya ini Iya Kata Musa Saya ikut denganmu Supaya kau Bisa memberikan Aku ilmu yang banyak Saat kau berkelana Boleh Kata Nah Cuma aku merasa Ada satu Firasat bahwa Engkau gak akan Sanggup Musa Mengikuti aku Khawatir kau gak akan Sabar Bersamaku Karena nanti Akan menemui Berbagai macam Peristiwa-peristiwa Yang kita hadapi Aku khawatir Kau gak akan Sanggup menghadapinya Nabi Musa Kemudian nantang lagi Sekolah Satajiduni Insyaallah Sabra Insyaallah Sabira Bahwa Insyaallah Hidir Aku akan Sabar kau Satajiduni Kau akan Mendapati aku Insyaallah Sabira Termasuk Orang-orang yang Sabar Insyaallah Hidir Aku akan Sabar Aku akan Tabah Aku akan Ulat Dan aku Tidak akan Banyak Membantah Cara kita Pokoknya Apa yang kau Ajarkan Kepada aku Aku akan Siap menerima Mendengarkan Mengamalkan Dan akan Tidak akan Banyak Membantah Semua Urusan yang Engkau Berikan Kepada aku Ilmu yang Engkau Berikan Kepada aku Tidak akan Aku Bantah Ini Jawaban dari Nabi Musa Oh baik Kalau begitu Kata Hidir Boleh Kalau begitu Kalau memang Kau siap Tidak akan Siap Untuk Sabar Denganku Silahkan Saja Kau ikut Denganku Baik Akhirnya Nabi Musa Dengan Nabi Hidir Berjalan Terus Sepanjang Tepian Pantai Ketika Berjalan 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 Tiba-tiba Mereka Berdua Menemukan Sebuah Perahu Yang Sudah Hampir Rusak Bukan Perahu Baru Sudah Tua Ini Perahu Kemudian Nabi Hidir Melihat Perahu Itu Langsung Melobangi Perahu Itu Dilobangilah Perahu Itu Nabi Musa Langsung Kaget Loh Ini Kan Perahu Dibuat Untuk Mencari Ikan Di Tengah Lautan Pikir Dia Kok Dilobangi Apa Nggak Bahaya Hanya Dia Penasaran Bilang Wahai Hidir Kau Melobangi Perahu Ini Iya Kenapa Engkau Lobangi Ini Kan Perahu Untuk Mencari Ikan Di Laut Kalau Kau Lobangi Ini Perahu Pasti Ketika Digunakan Untuk Mencari Ikan Di Laut Akan Bocor Dan Tenggelam Orangnya Pun Akan Mati Artinya Tindakan Muhidir Sudah Membahayakan Orang Lain Kenapa Engkau Lakukan Ini Nabi Nabi Musa Nabi Menjawab Tuh Kan Aku Sudah Bilang Kepada Mab Musa Kau Engkau Engkau Bakal Sabar Bersama Aku Kau Tadi Berjanji Engkau Engkau Membantah Engkau Engkau Protes Engkau Engkau Mengkritisi Apa Yang Saya Lakukan Baru Satu Kali Kau Menemui Peristiwa Kau Langsung Comel Kau Langsung Protes Iya Hiddi Tapi Ini Ikan Berbahaya Kau Sama Membunuh Orang Lain Sudah Kalau Engkau Setuju Dengan Apa Yang Aku Perbuat Kau Boleh Meninggalkan Aku Baiklah Aku Minta Maaf Kalau Memang Tadi Saya Protes Kepadamu Aku Minta Maaf Lagi Lagi Jalan Lagi Jalan Lagi Jalan Lagi Kemudian Mereka Berdua Berjumpa Dengan Seorang Anak Lagi Bermain-main Ini Anak Sendirian Nabi Hiddi Tanpa Pikir Panjang Lagi Langsung Si Anak Ini Dibunuh Oleh Nabi Hiddi Dibunuh Nabi 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 Musa Pun Sempat Kaket Loh Kok Dibunuh Ini Hiddi Kejam Banget Ada Anak Kecil Yang Tentu Dia Belum Berdosa Kenapa Dia Bunuh Kata Nabi Musa Wahai Hiddi Apalagi Kenapa Anak Ini Kau Bunuh Apa Salah Dan Dosa Anak Ini Kenapa Engkau Bunuh Bukankah Itu Perbuatan Yang Sangat Biadab Yang Tercelah Allah Benci Bahkan Mungkin Nabi Musa Teringat Teringat Bagaimana Dulu Beliau Pernah Membunuh Nabi Musa Ini Peristiwa Ketika Masih Mudah Belia Nabi Musa Ini Kan Membawa Pergi Dari Istana Fir'aun Melarikan Diri Ke Mesir Di Tengah Jalan Nabi Musa Bertemu Dengan Dua Orang Orang Bani Israel Dan Orang Mesir Sedang Gulat Sedang Berkelahi Satu Orang Mesir Satu Orang Bani Israel Berkelahi Orang Ini Kemudian Dipisah Oleh Nabi Musa Tetapi Ketika Dipisah Mereka Masih Berantem Terus Masih Berkelahi Akhirnya Memperingati Nabi Musa Memukul Orang Mesir Ini Dipukul Nabi Musa Dan Hebat Luar Biasa Sekali Pukul Langsung Mati Orang Mesir Ini Itu Peristiwa Yang pertama Nabi Musa Menghabisnya Orang Tidak Tidak Sengaja Membunuh Hanya Memperingati Karena Dilerai Tidak Mau Akhirnya Dipukul Nabi Musa Sampai Jatuh Dan Meninggal Dunia Sehingga Mungkin Teringat Dan Trauma Nabi Musa Ini Hai Hidir Kenapa Anak Ini Kau Bunuh Apa Salah Dan Dosa Anak Ini Sampai Kau Bunuh Ini Kan Perbuatan Yang Sangat Dilarang Oleh Allah Perbuatan Biadab Nabi Hidir Dilerang Gitu Kan Kamu Protes Lagi Kan Aku Sudah Bilang Kepada Musa Kau Nggak Bakal Sanggup Sabar Ikut Denganku Dua Kali Kau Protes Aku Sudah Bilang Kau Nggak Bakal Sabar Menghadapi Apa Yang Aku Lakukan Terbukti Dua Kali Kamu Protes Nabi Musa Tentu Kemalu Iyade Saya Minta Maaf Saya Minta Maaf Hidir Engkau Hukum Saya Baiklah Kalau Saya Protes Lagi Saya Relah Untuk Kamu Tinggalkan Baik Kalau Begitu Nabi Musa Dengan Perasaan Merasa Bersalah Ikut Lagi Nabi Hidir Kemudian Beberapa Lama Ikut Nabi Hidir Ini Nabi Musa Melihat Di Satu Kampung Mereka Berdua Nabi Hidir Dengan Nabi Musa Sampailah Di satu Kampung Banyak Warga Di situ Nabi Hidir Kemudian Minta Minum Minta Minum Minta Makan Minta Jamuan Kepada Orang Yang Ada Di Kampung Itu Cuma Entah Kenapa Semua Orang Yang Ditemui Nabi Hidir Dan Nabi Musa Di Kampung Itu Untuk Minta Minum Minta Makan Minta Jamuan Tidak Tidak Ada Yang Nasi Kemudian Nabi Hidir Menemukan Ada Sebuah Rumah Rumah Tua Yang Sudah Hampir Roboh Sudah Miring Temboknya Sudah Miring Temboknya Hampir Roboh Kemudian Nabi Hidir Menegakkan Kembali Ding-ding Itu Dicengkal Menggunakan Kayu Ditegakkan Kembali Oleh Nabi Hidir Sehingga Rumah Yang Tua Yang Mau Roboh Itu Tegak Berdiri Kembali Kata Nabi Musa Hai Hidir Apa Yang Kau Lakukan Kau Kenapa Tidak Minta Bayaran Kepada Yang Punya Rumah Ini Kau Apa Manfaatnya Memdirikan Rumah Yang Sudah Tua Mau Hancur Ini Mau Roboh Ini Kenapa Kau Perbaiki Dan Kalau Kau Mau Kau Bisa Minta Kau Upah Bayaran Dari Yang Apa Kau Lakukan Ini Nabi Kemudian Ngerik Lagi Wahai Musa Kau Janji Sekali Lagi Kau Protes Sekali Kau Protes Kembali Kita Akan Berpisah Baliklah Polangkali Ini Sudah Suratan Bagi Kita Oke Kita Berpisah Saya Akan Lagi Ngikutin Kamu Hidir Hanya Saja Saya Ingin Tahu Kau Yang Pertama Tadi Melubangi Perahu Sampai Perahunya Bocor Yang Kedua Kau Membunuk Anak Yang Belum Punya Dosa Dan Salah Dan Yang Ketiga Ngapain 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 Kau Mendirikan Menegakkan Rumah Yang Sudah Mau Roboh Sehingga Berdiri Kembali Tolong Jelaskan Semua Itu Hidir Kemudian Nabi Musa Nabi Hidir Menjawab Wahai Musa Kau Ingin Tahu Yang Pertama Kenapa Aku Melubangi Perahu Ini Perahu Digunakan Oleh Orang Orang Yang Tidak Punya Ini Perahu Milik Orang Miskin Yang Tiap Hari Dipakai Untuk Mencari Nafkah Mencari Ikan Di Laut Mencari Kerang Mencari Apa Yang Ada Di Laut Punya Orang Miskin Nah Di Ujung Sana Ada Orang Orang Kaya Yang Zolim Para Penguasa Penguasa Yang Suka Merampok Hasil Buruan Dari Para Nelayan Disini Di Ujung Laut Sana Ada Orang Kaya Yang Zolim Orang Jahat Yang Suka Merampok Hasil Dari Tangkapan Orang Orang Miskin Ini Kalau Ini Perahu Nggak Saya Lubangi Si Nelayan Ini Akan Menyeberangi Lautan Ini Sampai Di Ujung Sana Dia Akan Celaka Kalau Aku Lubangi Ini Perahu Singapura Ini Tenggelam Maka Yang Punya Perahu Ini Nggak Akan Sampai Di Sana Dia Nggak Jadi Berlayar Kalau Jadi Berlayar Sampai Di Ujung Sana Dia Akan Mendapatkan Ancaman Nyawa Bukan Cuma Ancaman Harta Bahkan Ancaman Nyawa Oh Begitu Kata Nabi Musa Ya Aku Kan Nggak Tahu Ya Makanya Kau Kalau Nggak Tahu Mending Diam Kata Hidir Lalu Yang Kedua Aku Membunuh Anak Apa Tujuannya Nah Kau Lihat Aku Membunuh Anak Itu Karena Anak Ini Nanti Besarnya Akan Menyeret Orang Tuanya Kepada Lembah Kesyurika Ini Anak Nanti Ketika Dewasa Akan Membawa Orang Tuanya Kepada Kesyurika Berbahaya Daripada Anak Ini Nanti Akan Membawa Orang Tuanya Ke Neraka Anak Ini Menyebabkan Orang Tuanya Murta Masuk Keluar Dari Agama Yang Diri Allah Maka Lebih Baik Ini Anak Saya Bunuh Sehingga Dengan Anak Ini Dibunuh Orang Tuanya Akan Selamat Selamat Dari Ancaman Raka Dan Aku Bermohon Kepada Allah Ya Allah Saat Ini Anak Saya Bunuh Minta Ya Allah Agar Engkau Menggantinya Dengan Anak Yang Soleh Jadi Nabi Hidir Ini Ketika Dia Berdoa Kepada Ya Allah Gantilah Anak Ini Untuk Kedua Orang Tuanya Dengan Anak Yang Soleh Jadi Ada Solusinya Bukan Cuma Dibunuh Bunuh Bunuh Saja Setelah Dibunuh Nabi Hidir Bermohon Ya Allah Ganti Anak Ini Untuk Orang Tuanya Dengan Anak Yang Soleh Oh Begitu Iya Kata Nabi Hidir Yang Ketiga Kau Menegakkan Rumah Yang Hampir Roboh Dinding Nya Miring Hampir Jatuh Kau Tegakkan Kembali Maksudnya Apa Itu Nah Kau Ingin Tahu Bahwa Yang Punya Rumah Itu Adalah Anak Yatim Anak Yatim Anak Yatim Orang Tuanya Dulu Orang Tua Yang Soleh Si Anak Ini Ini Anak Lahir Dari Kedua Orang Tua Yang Soleh Ahli Ibadah Hamba Hamba Allah Yang Yang Bisa Menunjang Kehidupan Sang Anak Ini Kalau Roboh Hancur Kemudian Terbuka Ruangan Ini Maka Orang Akan Melihat Bahwa Di Dalamnya Ada Harta Bisa Dirampas Ini Tapi Kalau Rumah Ini Biarpun Berdiri Roboh Tapi Sudah Berdiri Kembali Sudah Tua Orang Tidak Bakal Nyangka Bahwa Di Dalamnya Akan Ada Harta Benda Yang Milik Orang Tuanya Untuk Sang Anak Ini Minimal Sampai Anak Ini Dewasa Orang Tuanya Berharap Agar Harta Ini Bisa Sampai Kepada Anak Yang Sudah Dewasa Ini Sampai Kepada Anak Kelak Menjadi Dewasa Sehingga Harta Yang Ada Dalam Rumah Itu Bisa Dimanfaat Oh Begitu Iya Baiklah Hidir Terima Kasih Atas Pembelajarannya Sampai Jumpa Kembali Mungkin Saatnya Kita Berpisah Dan Itu Janji Saya Kalau Sampai Saya Protes Lagi Saya Banyak Bicara Saya Banyak Mengkritisi Saya Siap Untuk Kita Berpisah Tapi Saya Bersyukur Berterima Kasih Kau Telah Memberiku Ilmu Yang Belum Pernah Aku Ketahui Ini Hibat Nabi Musa Akhirnya Nabi Musa Dengan Nabi Hidir Berpisah Ini Sosok Nabi Musa Yang Sangat Rendah Hati Dan Dari Kisah Yang Singkat Ini Kita Bisa Mengambil Beberapa Hikmat Dan Pelajaran Pertama Kita Jangan Pernah Malu Menimba Ilmu Dari Orang Lain Contohlah Nabi Musa Nabi Musa Itu Nabi Rasul Pilihan Di Antara Sekian Banyak Pilihan Nabi Musa Itu Nabi Pilihan Rasul Pilihan Bahkan Beliau Nabi Yang Pernah Dialog Langsung Dengan Allah Sehingga Disebut Musa Kalamullah Nabi Musa Nabi Yang Pernah Berdialog Langsung Berbicara Langsung Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tinggi Derajatnya Dan Tadi Saya Katakan Bahwa Yang Menyebabkan Umat Islam Sekarang Umatnya Baginda Nabi Mengerjakan Solat Lima Waktu Yang Awalnya Lima Puluh Waktu Itu Atas Dasar Inisiatif Usul Dari Nabi Musa Nabi Musa Merasa Bahwa Kelak Umat Islam Ini Seandainya Umatnya Muhammad Diberikan Kewajiban Solat Lima Puluh Waktu Tidak Akan Sanggup Ya Kalau Kita Bicara Seandainya Seandainya Nabi Musa Tidak Memberikan Masukan Kepada Baginda Rasul Untuk Minta Diringkas Lima Puluh Waktu Ini Mungkin Sampai Sekarang Kita Mengerjakan Solat Lima Puluh Waktu Kita Bisa Bayangkan Kita Solat Lima Puluh Waktu Kayak Apa Kita Nggak Bisa Bekerja Kita Nggak Bisa Berkumpul Dengan Keluarga Kita Nggak Bisa Tidur Lelap Dan Banyak Tidur Kenyang Kita Nggak Sempat Makan Minum Nggak Sempat Mencari Penghidupan Kenapa Sibuk Dengan Solat Lima Puluh Waktu Baru Pulang Kerumah Azan Lagi Baru Pulang Kerumah Azan Lagi Baru Pulang Kerumah Azan Lagi Polak Balik Kita Ke Masjid Kita Dikasih Kewajiban Surat Lima Puluh Waktu Saja Banyak Umat Islam Yang Tidak Sanggup Mengerjakannya Apalagi Lima Puluh Waktu Lima Waktu Saja Banyak Umat Islam Di Zaman Sekarang Yang Mereka Tidak Sanggup Ada Ada Lima Waktu Hanya Dikerjakan Dua Waktu Maghrib Isa Maghrib Isa Maghrib Isa Ini Disangkanya Maghrib Isa Ini Dikerjakan Bisa Mewakili Surat Yang Lain Padahal Tidak Baru Dua Waktu Subuh Duhurnya Mana Asarnya Mana Jadi Kenyataan Bahwa Firasat Nabi Musa Itu Benar Bahwa Jangankan Lima Waktu Lima Waktu Banyak Yang Keberatan Orang Jaman Sekarang Ini Nabi Musa Berani Bahkan Nabi Musa Pernah Menampar Malekat Maut Malekat Israel Luar Biasa Manusia Mana Yang Sanggup Menampar Berani Menampar Malekat Israel Luar Biasa Jadi Satu Hari Dalam Satu Kisah Dalam Kitab Teratun Nasrin Juga Ada Bahwa Satu Hari Allah Memerintahkan Malekat Israel Datang Menemui Nabi Musa Untuk Mencabut Nyawanya Karena Memang Sudah Waktunya Nabi Musa Meninggal Dunia Datanglah Kemudian Malekat Maut Israel Atas Perintah Allah Menemui Nabi Musa Sampai Ketemu Nabi Musa Kata Musa Ay Israel Kamu Mau Ngapain Kesini Mau Apa Kau Menemui Aku Kata Israel Aku Datang Menemui Manusia Yang Tidak Ada Lagi Kecuali Untuk Mencabut Nyawanya Termasuk Aku Iya Musa Aku Diperintahkan Allah Untuk Mencabut Nyawamu Nabi Musa Masa Jengkel Dia Nabi Dia Rasul Yang Agung Mau Disabut Nyawanya Tidak Terima Ini Malekat Israel Ditampar Karena Memang Wujudnya Manusia Ketika Itu Malekat Israel Datang Dalam Wujud Manusia Menemui Nabi Musa Ditampar Itu Oleh Nabi Musa Bayangkan Hebat Sekali Sampai Menampar Malekat Israel Kita Mampu Tidak Ini Malekat Israel Datang Kita Tampar Nabi Musa Berani Ditampar Malekat Maut Israel Ketika Ditampar Namanya Malekat Tidak Tidak Marah Dia Habis Ditampar Malekat Israel Terbang Menemui Allah Wahai Allah Kayaknya Musa Bukan hari Ini Meninggal Dunianya Kenapa Emangnya Saya Mencabut Nyawanya Iya Kan Perintahmu Ya Allah Betul Sampai Di depan Musa Saya Mencabut Nyawa Saya Malah Ditampar Ditampar Iya Oh gitu Ya sudah Kau Balik Ke Musa Kau Pokoknya Harus Cabut Nyawanya Hari ini Baik Ya Allah Eh Malekat Israel Datang Lagi Menemui Nabi Musa Ketemu Lagi Musa Eh Kamu Lagi Israel Mau Ngapain Kamu Wahai Musa Kalau Aku Datang Ke Seseorang Ya Pasti Tujuanku Ingin Cabut Nyawa Orang Itu Kau Termasuk Di Antaranya Kau Berani Cabut Nyawaku Ya Berani Saya Kan Cabut Nyawaku Ketika Mau Dicabut Nyawanya Ditampar Lagi Oleh Nabi Musa Ini Malekat Israel Ditampar Ditempeleng Nabi Musa Ditempeleng Israel Lapor Lagi Kepada Allah Ya Allah Kayaknya Ini Musa Memang Tidak Mau Mati Ini Rupanya Kayaknya Dia Pengen Hidup Selamanya Kenapa Dua Kali Allah Ditempeleng Kau Tempeleng Juga Iya Gini Aja Kata Allah Kau Kembali Temui Musa Kau Bawa Seekor Domba Nanti Musa Disuruh Menempelkan Telapak Tangannya Di Badan Kambing Ini Kambing Domba Ini Kalau Ditempelkan Kedomba Ini Kemudian Kamu Hitung Berapa Lembar Bulu Domba Ini Yang Kepegang Telapak Tangan Musa Itulah Lamanya Jedah Waktu Dimana Kau Kembali Akan Datang Mencabut Nyawanya Israel Datang Membawa Saya Kordomba Datang Menemui Musa Ketiga Kalinya Kata Musa Eh Entek Lagi Mau Menyebut Nama Saya Lagi Tempeleng Tempeleng Tantang Tantang Nabi Musa Enggak Musa Kata Israel Enggak Apa Enggak Saya Tempeleng Kapok Sama Kamu Dua Kali Tempeleng Terus Kamu Kesini Mau Apa Kini Musa Aku Diperintahkan oleh Allah Iya Ini Ada Seekor Domba Ya Saya Tahu Ini Domba Lalu Kata Allah Kau Tempelkan Telapak Tangan Ini Di Badan Domba Ini Lalu Bulu Bulu Yang Ketempelan Tangan Akan Saya Hitung Akan Saya Hitung Kalau Jumlahnya Seribu Lembar Maka Seribu Tahun Usiamu Kedepan Kalau Bulu Yang Kau Tempel Ada Lima Pulu Lembar Lima Tahun Kedepan Kau Akan Meninggal Oh Gitu Ketika Dihitung Ya Banyak Bulu Domba Ditempel Oleh Tangan Nabi Musa Yang Besar Itu Lebar Itu Ya Banyak Sehingga Nabi Musa Oleh Allah Diperpanjang Umurnya Ini Luar Nabi Musa Luar Nampar Malekat Israel Kita Puruh Nampar Ketemu Aja Kampai Terkencing Kita Tapi Nabi Musa Segitu Agungnya Luar Biasa Beliau Enggak Sombong Merendahkan Diri Ketemu Hidir Minta Diajarkan Ilmu Padahal Mungkin Makobnya Lebih Tinggi Nabi Musa Beliau Termasuk Nabi Pilihan Dari 25 Nabi Adapun Hidir Tidak Termasuk Beliau Orang Luar Biasa Kekasih Kekasih Allah Kalam Nabi Yang Pernah Langsung Berbicara Dengan Allah Tapi Nabi Musa Enggak Merasa Sombong Enggak Merasa Tinggi Hati Enggak Merasa Besar Mencari Ilmu Minta Ilmu Minta Diajari Ilmu Oleh Nabi Hidir Ini Artinya Sebuah Pelajaran Bagi Kita Walaupun Kita Sudah Profesor Doktor Jangan Pernah Kita Tinggi Hati Merasa Besar Kepala Merasa Sudah Ilmunya Sudah Banyak Enggak Belajar Lagi Berhenti Belajar Apalagi Belajar Kepada Orang Yang Mungkin Lebih Mudah Dari Dia Saya Kan Profesor Saya Kan Doktor Ngapain Saya Dengerin Sama Anak Muda Ini Harus Saya Yang Profesor Yang Ilmunya Banyak Yang Memberikan Pencan Kepada Masyarakat Ini Namanya Profesor Besar Kepala Merasa Gengsi Sudah Profesor Sudah Doktor Gak Mau Denger Ceramah Orang Yang Mungkin Ilmunya Dibawah Dia Ini Namanya Orang Sombong Nabi Musa Saja Mau Mencari Ilmu Kepada Orang Yang Mungkin Secara Makom Lebih Tinggi Nabi Musa Ketimbang Nabi Hidir Tapi Itu Tidak Menyebabkan Nabi Musa Kemudian Angkuh Dan Sombong Tetap Beliau Menimba Ilmu Dari Orang Lahi Nabi Hidir Ini Yang Kedua Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Bahwa Yang Namanya Orang Belajar Itu Memang Harus Sabar Nabi Musa Kita Tahulah Orangnya Suka Sedikit Sedikit Protes Sedikit Sedikit Minta Klarifikasi Seperti Nabi Ketika Dapat Wahyu Sehingga Sedikit Ada Yang Nganjel Di Pikiran Dan Di Matanya Langsung Diprotes Termasuk Ketika Nabi Hidir Melubangi Perahu Nabi Hidir Membunuh Anak Yang Ini Dalam Benak Nabi Musa Ini Perbuatan Tidak Benar Perbuatan Yang Tidak Baik Sehingga Wajar 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 Nabi Musa Kalau Kemudian Memprotes Karena Dalam Benak Dia Itu Pekerjaan Yang Tidak Baik Itu Perebuatan Yang Durhaka Membunuh Anak Mencelakakan Orangnya Sehingga Kalau Nabi Musa Memprotes Itu Yang Tidak Salah Juga Karena Dalam Standar Pemikiran Dia Itu Memang Perebuatan Tidak Baik Adanya Apa Kita harus Sabar Kita Berguru Kepada Orang Jangan Langsung Kita Memprotes Kepada Guru Guru Kita Kenapa Maklum Lah Di zaman Sekarang Ini Zaman Teknologi Yang Semakin Canggih Memang Seorang Guru Harus Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Siswanya Kalau Gurunya Gap Tek Tidak Kenal Teknologi Sementara Anak Kita Zaman Sekarang Itu Kan Sudah Kayaknya Itu Dengan Gurunya Lebih Pintar Dia Apalagi Dalam Dunia Internet Dalam Dunia Komunikasi Dia Lebih Banyak Mengenal Berbagai Macam Ilmu Ilmu Yang Mungkin Gurunya Tidak Tau Sehingga Akhirnya Apa Siswanya Ngajarin Gurunya Siswa Bikin Aplikasi Ini Bikin Aplikasi Itu Sementara Gurunya Tidak Mampu Kesana Ini Guru Harus Mengimbangi Ini Di Zaman Teknologi Yang Canggih Ini Guru Jangan Kalah Dengan Siswa Jangan Sampai Kita Digurui Oleh Siswa Kita Inilah Perlunya Seorang Guru Untuk Terus Menimba Ilmu Ilmu Mengingat Bahwa Di Zaman Sekarang Ini Anak Kita Dengan Autodidak Bisa Mencari Ilmu Di Luar Sana Melalui Jaringan Internet Mereka Bisa Berselancar Di Sana Mencari Berbagai Pengetahuan Kalau Kita Sebagai Gurunya Lamban Hanya Mencari Ilmu Di Buku 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 Dan Itu Kita Akan Mereka Anak Anak Kita Sudah Lari Kita Masih Jalan Biasa Lalu Ketika Seorang Gurunya Mengajari Siswanya Tentunya Siswanya Lebih Banyak Tahu Siswanya Lebih Banyak Tahu Sehingga Boleh Jadi Ketika Sang Guru Mengajar Dia Banyak Diprotes Oleh Siswanya Salah Pak Menurut Artikel Yang Saya Baca Gurunya Malah Justru Didikteh Oleh siswanya Inilah Harus Tantangan Bagi Seorang Guru Dalam Menghadapi Era Komunikasi Yang Semakin Canggih Dan Yang Ketiga Kisah Dari Nabi Musa Nabi Hidri Ini Bisa Kita Ambil Bahwa Kita Jangan Mudah Memfonis Suatu Perkara Yang Memang Kita Belum Tahu Nabi Musa Dia Langsung Menganggap Bahwa Itu Perbuatan Yang Dita Baik Padahal Di Balik Itu Memang Ada Tujuan Tujuan Yang Menyelamatkan Jiwa Orang Lain Artinya Kita Kalau Memang Kita Belum Tahu Duduk Permasalahannya Kita Jangan Langsung Banyak Memprotes Kita Cari Tahu Dulu Kenapa Ini Sebab Sebab Apa Sebab Penuzul Apa Sebab Penuzul Apa Kita Cari Penyebab Jangan Langsung Main Cut Memprotes Menjudge Yang Akhirnya Kita Salah Kita Analisa Dulu Permasalahan Itu Kita Analisa Kita Deteksi Dulu Masalah Ini Seperti Apa Awalnya Artinya Apa Kita Sebagai Orang Tua Harus Pijak Jangan Langsung Menjudge Anak Anak Kita Menjudge Orang Lain Menuduh Orang Lain Begini Begitu Padahal Belum Tentu Jadi Ketika Mempon Sesuatu Harus Berdasarkan Ilmu Harus Berdasarkan Kebenaran Jadi Kalau Kita Memponis Bukan Karena Kebenaran Kita Akan Salah Inilah Perlunya Kita Sikap Hati-hati Sikap Waro Sikap Teliti Terhadap Berbagai Macam Permasalahan Yang kita Temui Dalam Kehidupan Ini Kalau Kalau Kita Gagabah Dalam Memponis Sebuah Permasalahan Padahal Kita Belum Menelusurinya Belum Menganalisanya Belum Mengklarifikasinya Maka Kita Akan Salah Kita Akan Dihindari Oleh Orang Bahkan Ini Orang Gagabah Ini Apa Langsung Memponis Lihat Dulu Apa Masalahnya Lihat Dulu Apa Tutup Perkaranya Jangan Langsung Menjas Sehingga Ini Yang Harus Kita Dalam Sikap Waro Sikap Kehatian